Hai cek 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 Selamat pagi kawan kicomannya ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang pagi hari ini sejak beberapa hari yang lalu itu ada lagi pertanyaan tentang murai batu lokal ya jadi om bagaimana murai batu lokal itu ciri-cirinya bagaimana menurut postur tubuhnya bagaimana 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 dan terus bagaimana seperti itu ya jadi sudah saya bahas ya dulu tentang murai batu-murai batu lokal maupun impor ya jadi kalau saya jelaskan dari awalnya itu lama sekali saya juga bingung masalahnya ada produk gunterannya seperti itu ya yang apa ya misalkan untuk yang yang lebih enaknya supaya teman-teman yang pemula itu ke kalau tidak suka impor itu cari saja yang bala atau yang nias gitu aja ya terus apa murai batu impor itu jelek-jelek tidak jadi saya juga ini kemarin itu di WhatsApp temen itu teman baru ya dari Malaysia ya dia cerita itu disana itu Malaysia Barat daerah Pahang kalau tadi sorry tadi gecedahkan tripodnya itu jatuh lagi jadi ada info itu dari temen intinya itu dari Malaysia juga ada yang banyak bagus-bagus karena apa dulu pernah saya bahas itu saya datangin burung yang dibeli orang-orang itu ketika postur kecil itu disebut impor ketika postur besar itu disebut lokal kayak gitu jadi itu juga salah teman-teman ya jadi enaknya gini aja kalau misalkan teman-teman cari burung istilahnya mau lokal asli yang asli itu ekor hitam yang enggak ngebung itu karena di kemarin ekor hitam kepala putih itu juga impor itu dari Sabah Malaysia tapi Malaysia timur kayak gitu ya jadi yang kedua itu kita pilih balak-balak jenisnya ya balak itu pasti dia itu mambu atau bau-bau utrah lokal kayak gitu ya kalau misalkan lokal murni yaitu tadi yang ekor hitam itu tadi sedangkan ekor putih apa tidak ada nanti kalau misalkan saya beri patuhan ekor putih itu sulit sekali karena apa dari Malaysia sendiri itu ada bodi besar bodi kecil bodi panjang bodi pendek kayak gitu ya dan mentanya juga banyak yang bagus-bagus juga sama sama saja kayak gitu ya kalau mau koleksi lokal ya ekor hitam kayak gitu ya dan lagi perkembangan ekor hitam itu saya dulu itu pernah datangin sekitar lima tahun yang lalu ya enam tahun yang lalu itu harga ekor hitam betina itu saya ambil sekitar 450 ya saya jualnya sekitar 600 dan untuk harga jantan saya ambilnya 600-700 saya jualnya sekitar 900 di bawah seribu ya sejak dua tahun yang lalu itu harganya terus naik kayak gitu ya jadi kalau kemarin kalau dulu itu daerah Jawa Tengah ke Barat sampai Jawa Barat itu untuk ekor hitam itu tidak mau tapi anehnya sekitar sekitar satu tahun yang lalu itu banyak permintaan dari sana karena apa burung ekor hitam sudah tidak bisa keluar ya kayak gitu ya Hai Mas mau tanya nih pola ekor W itu dari mana ya gembung apa tidak W itu rata-rata tidak gembung ya itu dari impor Malaysia Thailand juga banyak seperti itu Pak ya jadi kalau mau lokal intinya lokal itu ya cari saja yang kalau dari internet itu kan kan yang buatkan juga orang-orang itu jadi cari saja kalau misalkan untuk sekarang ini ekor hitam hitam ya ekor hitam terus balak itu aja ya jadi ada terakh-terakh lokal gitu ya kalau melihat dari motif itu ya banyak ditangkaran semua diseluruh disekitar saya ini motifnya W rata-rata dan U jadi gitu saya enggak mau menyebutkan itu lokal enggak mau menyebutkan itu impor kayak gitu yang penting kita untuk patuh patuhan kualitas lah kayak gitu nanti kalau pemula kita bilang lokal kalau bilang impor gitu ya malah kebingung sendiri jadi ada lagi cerita kemarin malam itu ada orang sini itu katanya supir truk dari Medan dia bilang om eh saya punya murai acah ini saya beli dari sana loks mawe saya beli satu juta setengah hasil ini om gitu ya sedangkan info itu banyak teman-teman dari Sumatera medun jaring keluar jaring itu sekitar tiga ribunan kayak gitu ya dan itu gak terlalu dibeli satu setengah kayak gitu saya diam aja oh iya oh iya saya cuma gitu karena apa saya bakul kalau tidak mau menyakiti hati hati apa ya ya teman-teman karena semua pelanggan itu teman-teman ya saya anggap teman kayak gitu ya jadi oh iya oh iya dan tidak ditawarkan kepada saya dijual berapa kalau nggak salah dua setengah 4.000 setelah saya buka segitu saya tanya kemarin ya gitulah kurang lebihnya jadi bagi teman-teman yang pemula kalau mau lokal asli ya ekor hitam dan balak itu aja untuk murai batu tapi ini tidak istilahnya tidak menyinggung kualitas ya kalau kualitas yang impor juga banyak yang bagus-bagus ya kayak gitu jadi jangan angkat remeh impor juga menurut saya sama saja ada yang bagus ada yang jelek gitu ya oke untuk pagi hari ini ini kemarin saya pamerin sedikit ya saya kemarin dapat tangkaran 5 ekor ini ya menurut informasinya peternakannya ini dari kota ternggalak ya kemarin ini 5 ekor betina ini saya suka kenapa saya suka itu mempunyai motif pasang tiga-tiga lay putih gitu ya jadi kalau dulu orang bilang setengah balak saya pernah dulu itu namanya dapat orang-orang dulu bilang itu balak lempuyang ya karena apa balaknya besar-besar agak gandeng dan pasangannya tiga kayak gitu ya Pak Kampu Mas kalau ekor hitam apa enggak ada yang impor ada Pak tapi gembung ekor hitam kepala putih itu itu dari Sabah Malaysia ya itu juga termasuk impor menurut saya banyak informasi itu tersebar di pulau Kalimantan perbatasan Malaysia itu Serawai kalau tidak salah atau daerah Sabah mungkin ya oke ini saya pamerin yang kemarin ya tripod saya rusak ini coba lihat teman-teman ya disini saya megang murai batu betina ini berdokumentasi saja ya sekilas ini ekornya sama ya teman-teman saya itu sudah datangkan bukan saya sebetulnya saya bagian penjualan ya saya mendatangkan saya bagian jual itu udah ribuan burung ya tetapi kalau yang impor saya temukan kayak gini ini tidak ada ya pernah sekali teman-teman dari ribuan itu pernah sekali jadi apa bedanya disini mempunyai pangkal ini hitamnya hitam-hitamnya gelap sekali hitam-hitamnya gelap terus motifnya ini tiga ya putihnya tiga rata-rata empat gitu ya ini pasangannya ini dan ini setengah apa ya agak embalak-embalak gitu memang indukannya ini ada yang terah balak gitu ya jadi jadinya kayak gini ini nanti saya juga mau coba satu wajah yang lainnya saya jual ya ini bodinya jumbo lumayan sekali ini jadi kayak gini bukan saya saya juga ini ambil dari peternak ya jadi bukan saya anu ya istilahnya mengunggulkan produk saya ini bukan produk saya ini juga dari peternak kayak gitu ya jadi kenapa saya ini bilang bau mempunyai terah lokal ya itu tadi perbedaannya jadi dia itu rata-rata ekornya agak embalak-embalak gitu ya hitamnya itu panjang-panjang kayak gini dan ini mempunyai tiga pasang ya tiga pasang ekor putih ini kalau yang impor apa anda ada yang seperti itu ada tetapi jarang sekali saya menemukan itu satu kali atau dua kali ya dulu sekali kayak gitu ya jadi kalau sudah agak-agak embalak itu paling tidak sudah ada turunannya lokal kalau mau cari lokal kalau saya sendiri sih tidak cenderung ke lokal ya yang penting burungnya bagus kayak gitu ya Hai selain itu saya juga dari dulu itu memang apa suka jenis nias atau balak kayak gitu ya jadi saya juga mau koleksi ini satu oke teman-teman ini juga ini yang pendek sekali jadi ini yang pendek ya pendek banget ini eh ya kita hitungannya semi balak kayak gitu ini mau coba saya masukkan ke kandang saya ya Kenapa saya pilih yang pendek ini sama saja anda tahu ekornya dayang panjang atau yang pendek padahal ini satu terah ya hitungannya kemarin malam itu saat booking eh jadi mungkin teman-teman kemarin ada yang mengira ya yang bagus-bagus ditangkan sendiri enggak itu saya sudah cerita ada dua pasang itu di dalam itu burungnya yang tidak laku yang saya takar itu ya ini saya coba ambil pertama kali yang paling pendek ya karena apa yang panjang itu saya jual harganya lebih mendapatkan utung yang pendek itu saya jual harganya lebih ditawar kayak gitu ya jadi daripada ditawar saya tahu itu satu trak ya kita masukkan di dalam kandang kayak gitu ya jadi apa ya saya bakul intinya modal sedikit mungkin dan apa ya pengen hasil hasil yang maksimal kayak gitu ya dengan kalau pendek kan dijual murah kayak gitu ya logikanya om pernah kirim ke Lampung enggak belum pernah pak ke Lampung Kalimantan sering ada pengiriman keluar pula itu pakai yang aman itu kargo bandara Pak pagi Mas salam dari Bali mau tanya Mas cara mengatasi murah kicau nya yang hanya malam saja dan suaranya keras sekali di pagi hari dan siang hari tidak mau bunyi Oh iya Pak Anu Pak Pak Andrew ya untuk perawatan burung itu sudah saya bahas ya kemarin berkaitan bagaimana pengembunan dimandikan terus dikrobong akhirnya sampai di jas sama betina ya Pak ya dicek dulu ya nanti di channel oke teman-teman saya masukin kita masukin ini ya bersama-sama ini yang paling pendek daripada dijual murah mending dimasukin sendiri ya jadi oke sekolah biasa ini di gandang sederhana ini saya akan bereksperimen jadi enggak boleh kencang-kencang ya disini teman-teman karena ada yang angkerm kemarin saya lihat bagus sekali itu angkermnya oke sudah sampai ini disini aja karena yang sebelah itu sudah terisi ya Hai jadi lihat teman-teman burunya besar sekali tapi ekornya pendek rata-rata dari lima itu memang besar-besar semua Hai saya ambil yang paling pendek ini ini pendek sekali ya teman-teman ya Kenapa saya suka ini karena ada terah lokalnya kayak gitu kemarin teman saya itu bilang ada terah udah pernah kirim ke pangkal Oke ntar ya kawan-kawan ya seperti biasa ya ya hilang-hilang ini kita racik supaya itu di dalam ya jadi itu saya ambil yang paling pendek sendiri saya taruh disini karena pejantannya belum ada ya teman-teman ya itu mempeleng-peleng dia tuh oke sekian dulu video ini terima kasih yang sudah support intinya dari video ini apa ya jangan terpaku sama asal burung ya jadi kita cari aja yang kualitasnya bagus kayak gitu ya Kenapa saya juga pilih ini karena ini menurut infonya mempunyai terah bagus dan memang kualitasnya saya lihat bagus sekali burungnya besar ya itu ya memang ada yang suka besar atau kecil ya kayak gitu ya oke sekian dulu terima kasih kawan-kawan ini nanti penjodohannya juga saya dokumentasikan ya saya lihat itu dibelakang ada juga pejantan kayaknya oke salam kejamannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati